Audio Jungle Sample kita yang selanjutnya yaitu daun mengkudu Daun mengkudu memiliki bentuk daun jorong Dengan ujung daun runcing Dengan pangkal daun runcing Dengan susunan tulang daun menyirip Seperti ikan Dengan tepi daun ketika dirabah yaitu rata Terus warnanya hijau Daging daun seperti kertas Selanjutnya itu permukaan daun Licin ketika kita merabah Dengan tata letak daun Antara daun dengan satu dengan daun yang lainnya Yaitu berhadapan bersilang Audio Jungle Sample yang kedua yaitu daun pegagan Atau biasa kita sebut-sebut dengan herba pegagan Herba pegagan memiliki bentuk daun Seperti ginjal Dimana tidak ada bagian yang terlebar Selanjutnya untuk ujung daunnya dia membulat Pangkal daunnya dia berlekuk Dengan susunan tulang daun menjari Dengan tepi daun beringgit Dengan warna hijau Dengan daging daun tipis lunak Dengan permukaan daun ketika kita merabah Itu licin ya Dengan tata letak daunnya itu berkarang Antara satu daun dengan daun yang lainnya Yang ketiga yaitu daun pandan Jadi daun pandan memiliki helayan ya Berbentuk seperti pita Dimana tidak ada bagian yang terlebar Jadi dari pangkal daun ke ujung daun Itu bentuknya rata Sama ya Terus selanjutnya kita ke pangkal daun dia rata Tadi kita perhatikan ya Terus untuk ujung daunnya dia meruncing Dengan susunan tulang daun ya Sejajar dari pangkal ke ujung Terus untuk tepi daunnya dia bergerigi Terus untuk warnanya dia hijau Hijau ke kuning-kuningan Untuk daging daunnya dia seperti kertas ya Terus permukaan daun ketika dirabah Dia licin dengan tata letak daun berkarang Antara satu daun dengan daun yang lainnya Sample yang keempat yaitu daun kelor Kita perhatikan disini daun kelor ya Memiliki bentuk daun atau pang daun Seperti telur ya Yaitu bulat seperti telur Dimana tidak ada bagian terlebar Kalau diperhatikan dari pangkal daun ke ujung daun Bentuknya sama Untuk ujung daunnya dia tumpul ya Untuk daun kelor ya Untuk pangkalnya dia membulat Dengan susunan tulang daun menyirit Dengan tepi daun rata Terus dengan warna hijau ke kuning-kuningan ya Dengan daging daun tipis Dengan permukaan daun ketika kita abah Dia licin Untuk tata letak daun Antara daun yang satu dengan daun yang lainnya Pada tanaman kelor Dia bersilang antara satu daun dengan daun yang lainnya Silahkan diperhatikan Tadi kita memperhatikan terkait sampel kita Yaitu daun Sekarang kita ke morfologi batang Sampel kita yang pertama Untuk morfologi batang Yaitu daun batang kemangi Berdasarkan jelas atau tidaknya batangnya ya Maka daun kemangi Dia dikatakan Dia berbatang jelas Dimana tipu batangnya dia berkayu ya Keras dan kuat Berwarna hijau Kalau kita perhatikan ya Terus untuk bentuk batang Ketika kita memutuk secara melintang Ini mungkin kurang jelas ya Maka batang kemangi Bentuknya segi empat Dengan permukaan batang Dia berpungu halus Ketika kita meraba ya Terus untuk arah tumbuh batang Pada tumbuhan kemangi Dia tegak lulus Untuk sistem percabangan Pada tanaman kemangi Dia masuk ke dalam Sistem percabangan simpudial Jadi kemangi Dia termasuk berbatang jelas ya Dengan tipu batang berkayu ya Berwarna hijau sekali lagi Bersegi empat Bentuk dari batang Ketika kita memutuk Secara melintang Maka akan terlihat jelas Bahwa batang kemangi itu Bentuknya segi empat Sempel yang selanjutnya Yaitu kaktus Dimana kaktus merupakan Modifikasi daun Kaktus memiliki daun Yang termodifikasi Menjadi duri Duri kaktus adalah daun Yang menjadi kecil Tajam dan keras Dimana dia memiliki fungsi Duri tersebut Yaitu Melindungi tanaman Dari pemangsa Jadi kaktus Masuk ke dalam Modifikasi daun Kaktusnya yaitu kentang Kentang merupakan Modifikasi dari batang Mengalami modifikasi Menjadi batang Membentuk umbi batang Umbi batang ini Utamanya digunakan oleh kentang Untuk menyimpan cadangan makanan Dalam bentuk Saripati Yaitu karbohidrat Agar bisa digunakan Ketika dalam kondisi Oriol caneng O i a j an Oriol cang O i a jang cap Kang O i a jang Är Um M Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!